Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kota Buffalo ada seorang pria bernama Dan Morgan Dia mempunyai pekerjaan sebagai sales penjualan mobil dengan gaji yang fantastis Dan menjalani kehidupan yang normal Semua tetangga mengenal Dan sebagai pria yang baik Dan juga dikenal sebagai suami yang romantis Dan mempunyai 3 orang anak Ada Nina, Kyle, dan Maxi Nina dan Kyle sering ribut karena hal-hal kecil Nina ingin sekali berkuliah di Iowa karena pacarnya berada di sana Sedangkan Kyle sering berbohong untuk menyalurkan hobinya Yaitu bermain game Kyle cukup terkenal di kalangan pecinta game Julukannya adalah Killboy Malam itu Dan dan istrinya Jessica jalan-jalan ke taman hiburan Mereka sedang merayakan anniversary yang ke-18 Ada seorang pemuda yang memfoto Dan dan istrinya tanpa izin Pemuda itu juga mempostingnya ke sosial media Dan mau melawannya ya Tapi Jessica menahannya Di sepanjang jalan pulang Dan terdiam saja Tapi sesampainya di rumah dia kembali menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah yang baik Jessica sedang berada di tempat latihan kickboxing Di sana dia mendapatkan teman baru yang bernama Gwen Gwen datang ke kota Buffalo untuk melihat mantan pacarnya Saat sesi latihan Jessica tidak sengaja meninju pipi Gwen Namun pada akhirnya mereka berdua menjadi akrab Jessica curhat jika selama ini dia mulai merasa bosan dengan kehidupannya sebagai ibu dari tiga anak Gwen lantas menawarkan traveling tempat perusahaan dia bekerja Jika Jessica ingin berpergian cukup menelponnya saja Dan sedang berada di supermarket sambil mengendong Maxie Ada seseorang yang mengikutinya Dan menyadarinya Dan kesal karena pria itu tidak membiarkan dia menaruh Maxie terlebih dahulu baru berkelahi Tapi pada akhirnya Dan bisa mengalahkan pria tersebut Dan segera kembali ke rumah Dia mengambil uang kes simpanannya Kemudian dia menyiapkan barang-barang istrinya Dan juga menelpon temannya untuk dibuatkan paspor sekeluarga Dari percakapan mereka berdua diketahui Jika di masa lalu Dan adalah pembunuh bayaran di bawah pemerintah Singkat cerita Dan mendatangi kampus Nina putrinya Disini Dan baru tahu jika Nina sudah 3 bulan berhenti menulis artikel sebagai seorang jurnalis Setelah itu Dan datang ke tempat Nina berada Mereka berdua sempat berdebat Namun perjalanan dilanjutkan untuk menjemput Kyle Disini Kyle juga ketahuan berbohong ya Kyle bilang dia ikut klub catur padahal dia kecanduan dengan game Kedua anaknya telah berbohong dan Dan menjadi marah Mereka berdua akan dikenakan hukuman Setelah itu Dan memberhentikan mobilnya untuk menjemput Jessica Dan datang dengan ide liburan ke Vegas Dia akan memberikan fasilitas mewah dan membiarkan Jessica berbelanja sepuasnya Dengan begitu Jessica setuju ikut dengan Dan Namun saat keluar dari parkiran mobil Dan sudah diintai oleh musuh Dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa ya di depan keluarganya Tapi dia membawa mobil dengan ugal-ugalan Dan berhasil membawa keluarganya ke tempat kerjanya Dia memasukkan mobil itu ke dalam bengkel Setelah diperiksa dia menemukan alat pelacak di mobilnya Dan segera melepaskan alat pelacak itu dan memasangnya pada mobil temannya Mereka akan melanjutkan perjalanan darat dari Buffalo menuju Vegas Di dalam mobil semua orang sibuk dengan ponselnya masing-masing ya Kata Dan liburan kali ini harus fokus menjalin hubungan keluarga Jadi semua ponsel mereka sita dan dibuang ke sungai Padahal tujuan Dan aslinya adalah agar musuhnya tidak bisa melacak mereka di sosial media Dan mulai membangun suasana gembira dengan bernyanyi bersama Jessica Sementara itu McCaffrey datang ke rumah Dan yang di Buffalo Dia dulunya adalah pimpinan Dan Dia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Dan dimanapun berada Kini mobil Dan berada di jalan tol ya Dia menyadari jika mobilnya telah diikuti Jadi Dan menyetel lagu tidur dengan volume kencang Semua orang tertidur pulas hanya Dan dan Maxi yang terjaga Dengan keahlian Dan dia mampu menumbangkan musuhnya satu persatu Maxi juga membantu Dan dengan memberikan botol susunya Pagi harinya mereka akhirnya pun tiba di Iowa Nina menjadi bersemangat karena ada kampus yang ingin dia datangi Dan mendukung keputusan Nina dan akhirnya mereka pun melihat lingkungan sekitar kampus Hal itu mengingatkan Jessica tentang masa mudanya dulu Jessica digoda oleh seorang pemuda Dia pun menerima tantangannya dengan meminum bir dari gentong Aksi kerennya membuat anak-anaknya bangga Karena selama ini mereka hanya mengira Jessica adalah seorang ibu rumah tangga saja Yang tidak memiliki skill apa-apa Kemudian mereka pun membaur mengikuti acara yang ada di kampus Dan mencurigai seseorang di sana Dia terus mengikuti pria tersebut dan memisahkan diri dari keluarganya Tapi ternyata Dan salah karena musuh yang sebenarnya baru saja masuk dari balik pintu Mereka berkelahi di ruangan sebelah hanya tembok sebagai pemisahnya Dan pun berhasil mengalahkan pria tersebut dengan melemparnya ke dinding wastafel Setelah itu Dan kembali ke keluarganya Nina meminta izin untuk mengunjungi asrama kekasihnya Trevor Tapi saat dia mengetuk pintu Ternyata Trevor sedang bersama wanita lain Nina yang kesal lantas meninggalkannya Nina yang begitu kecewa masuk ke dalam mobil Dan berusaha menghiburnya Dan bilang kenapa Trevor tidak diberi pelajaran dengan Kyosujitsu Teknik bela diri dengan menotok bagian saraf anggota tubuh Orang yang kena totokannya akan merasakan sakit yang sangat Sudah setengah perjalanan mereka tempuh Kyle membuat lelucon dengan sebuah letusan Semua anggota keluarga pun menjadi tertawa Gantian Nina yang menyetir mobil sekarang Nina baru tahu jika selama ini Ayahnya selalu membaca artikel yang dia tulis Dan dan Jessica merasa bangga dengan Nina Di sini terlihat jika kepercayaan diri Nina mulai bangkit kembali Mereka pun sampai di sebuah motel dan memutuskan untuk menginap di sana Pagi harinya, Dan dan Kyle berbincang di kafe Kyle membicarakan soal ketertarikannya dengan game Kyle kemudian menantang ayahnya untuk bermain adu tembak laser Jika Kyle menang, maka ayahnya akan membiarkan dia menjadi gamer profesional Poin pertama didapatkan oleh Dan ya Tapi Kyle bisa membalasnya Skor mereka sekarang imbang 2-2 saatnya penentuan Dan karena Dan sudah berpengalaman lebih jauh Tentu saja dia yang menang Perjalanan dilanjutkan kembali ya Kali ini mulai terlihat keakrapan di dalamnya Dan mereka bernyanyi bersama Pada akhirnya mereka pun sampai di tujuan Kota Las Vegas Dan telah menyewa sebuah kamar yang sangat mewah Di salah-salah itu, dia menyempatkan diri untuk bertemu dengan temannya yang membuatkan paspor Kemudian Dan dan Jessica bersiap untuk pergi dinner Dia berpesan agar Nina, Kyle, dan Maxi jangan kemana-mana Tapi yang namanya anak remaja, semakin dilarang maka semakin penasaran Kyle masuk ke dalam permainan game yang saat itu sedang diadakan pertandingan antar dua grup Sementara itu, Dan mencoba menjelaskan kondisi yang terjadi kepada Jessica Tapi karena dia terlalu gugup, Dan menggunakan bahasa Perancis Sayangnya, istrinya itu tidak mengerti Nama Killboy cukup terkenal di sana Kyle diajak bermain untuk membela sebuah tim Nina juga mendapat teman lelaki yang baru Di saat mereka sedang asik bermain, Dan dan Jessica kembali ke hotel Jessica mengira ketiga anaknya sedang tidur di kamar Jadi dia bersiap untuk melakukan hal romantis dengan Dan Namun ternyata di luar kamar, Dan sedang diserang dengan hujan peluru Dan berhasil membuat sebuah ledakan dan menembak dua orang musuh Tapi sayang, salah seorang dari mereka menyandara Jessica Tentu saja Jessica bingung dengan apa yang terjadi Dan meletakkan pistolnya dan mengambil pisau di celananya dengan diam-diam Dan setelah itu Jessica kembali memeriksa kamar anak mereka Mereka menjadi panik karena ketiganya tidak ada di tempat Jessica bersikap dingin kepada Dan atas kebohongan suaminya selama ini Kyle lagi asik bermain Hanya sisa satu pemain saja dan itu adalah Kyle Tim Kyle akhirnya menang ya Killboy menjadi semakin terkenal Dan dan Jessica datang menjemput anak-anaknya Di jalan Dan menjelaskan jika dia adalah matan pembunuh bayaran Tapi anaknya malah tertawa Setelah itu Dan mulai ditembaki Petarungan terjadi di dalam kasino Dirasa sudah aman Dan menjelaskan semuanya McCaffrey adalah bosnya yang dulu melatihnya dan merekrutnya untuk menjadi seorang pembunuh Tapi setelah itu Dan memutuskan untuk berhenti Karena McCaffrey berubah menjadi tamak Dan yang kabur kemudian bertemu dengan Jessica Dia jatuh cinta, menikah, dan membangun sebuah keluarga Total orang yang telah dibunuh Dan ada 43 Anak-anaknya menjemput Dan sebagai serial killer Dan kemudian membagikan paspor kepada anggota keluarganya Dan mengajak mereka untuk pergi bersama Tapi karena sudah terlanjur kecewa Kyle dan Nina memutuskan untuk tidak mau mengikuti Dan lagi Apalagi Jessica ya Sudah 18 tahun selama ini dia merasa dibodohi oleh Dan Jessica merasa Dan menikahinya hanya sebagai samaran Untuk menutupi jati diri yang sebenarnya Jessica kembali ke kamar dan menelpon Gwen Teman kickboxingnya pada waktu itu Dia ingin Gwen membantunya pulang ke kota Buffalo Sedangkan Dan terjaga sepanjang malam Dia hanya bisa duduk di luar kamar hotel Pada pagi harinya Jessica dan anak-anak memutuskan untuk pulang Mereka janjian untuk bertemu dengan Gwen Dan terpaksa merelakan keluarganya itu ya Gwen datang dengan sebuah pesawat pribadi untuk menjemput Jessica Namun di dalam pesawat Gwen terus bercerita soal mantan pacarnya Di sini Jessica baru tersadar jika orang yang Gwen maksud adalah suaminya Yaitu Dan Morgan Jessica memutuskan turun dari pesawat Tapi McAfee datang mencegatnya McAfee membawa mereka semua di dalam mobil Dia menelpon Dan dan mengancamnya McAfee bilang Dan disuruh datang ke gedung kasino yang akan diruntuhkan Tingkat cerita Dan sampai dengan kedua tangan yang diborgol Begitu dia memasuki ruangan Dia memanggil McAfee dengan sebutan ayah Otomatis Kyle, Nina, dan Maxi adalah cucunya Tapi McAfee tidak segan-segan membunuh mereka Dia menyuruh Gwen untuk membunuh Jessica Dan akhirnya menyerah kepada ayahnya itu Dia berjanji akan menuruti semua permintaan McAfee Meneruskan warisannya dan kembali lagi menjadi mafia Karena Dan sudah berjanji istri dan anak-anaknya dibebaskan untuk pulang ke Buffalo Di dalam lift Nina dan Kyle mendesak ibunya untuk membantu Dan Mereka tidak boleh menyerah begitu saja Dan akhirnya Jessica pun bertindak McAfee turun duluan ke bawah Dan ditinggal berdua saja dengan Gwen Gwen masih mencintai Dan ya Dia pun menggodanya Di saat yang sama Jessica dan anak-anak kembali ke dalam ruangan itu Dan berhasil lolos dengan jurus Kiyosu Jisoo pada leher Gwen yang membuatnya pingsan Dan meminta maaf atas kebohongannya selama ini Tapi dia benar-benar mencintai istri dan anak-anaknya Mereka lah yang paling penting dalam hidup Dan Kyle mengambil alih drone Dia akan menjadi mata bagi Dan saat melawan musuh-musuhnya Dan kemudian menyuruh Jessica dan anak-anak untuk pergi ke atap McAfee tidak bisa menghubungi Gwen Dia curiga ada yang tidak beres Dia kembali ke dalam gedung itu Dan menyuruh anak buahnya memeriksa semua tempat Dan telah menaruh bom di dalam tas botol susu Maxi Drone Kyle mulai masuk ke dalam gedung Dia membantu Dan untuk melacak keberadaan musuh-musuhnya Satu persatu Dan mulai menghabisi anak buah ayahnya itu Gwen akhirnya terbangun Dia menyusul ke atap untuk menyusul Jessica dan anak-anaknya Dan menodongkan senjata pada ayahnya Namun dia tidak tega untuk menembak Namun sebaliknya dengan McAfee Yang justru menyuruh anak buahnya menghabisi nyawa Dan Jessica menembak ke arah lift yang naik ke atap Dia menembak sampai pelurunya habis Gwen dan Jessica terlibat perkelahian Tapi Gwen tentunya lebih ahli dalam hal ini Berkat Kyle Dan bisa menghabisi semua musuh-musuhnya Yang tersisa tinggallah McAfee saja Tapi McAfee malah menembak drone itu Nina berusaha membantu ibunya Tapi Gwen masih bisa menyelamatkan diri Di lain sisi McAfee menemukan tempat persembunyian Dan Dia terus menembakkan pistolnya itu Membuat Dan terdesak mundur ke belakang Jessica berusaha bangkit ya Dia melihat anak-anaknya sedang dalam bahaya Tapi Jessica malah terlempar ke bawah Dan berhasil melucuti peluru pistol ayahnya Mereka berdua bertarung kembali Jessica mengambil sebuah bambu Dia mencoba untuk naik ke atas kembali Dulunya dia adalah atlet lompat galah Jessica tidak menyerah ya Dia mencobanya lagi Tapi kali ini dengan sebuah lemparan Lagi-lagi McAfee berhasil membuat Dan terjatuh Dia kembali mengisi pistol itu dengan peluru Dia mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anaknya Dan tiba-tiba Nina datang memanggil McAfee dengan sebutan kakek Nina berusaha membujuk kakeknya itu Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk mengulur waktu Agar Dan bisa mengambil pemukul Polisi datang memenuhi tempat itu Adegan kemudian maju 6 bulan setelahnya McAfee resmi ditangkap sebagai mafia Laporannya ditulis sendiri oleh cucunya Seorang jurnalis Nina Morgan Dan bekerja sebagai penasihat keamanan Sedangkan Jessica menjadi pelatih olahraga Kamar Kyle sekarang dipasang alat-alat gamer Keinginan semua orang sekarang bisa tercapai ya Mereka akan liburan kembali dengan perjalanan darat Sampai disini saja Kita bertemu kembali di video berikutnya Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh